Ya, hari ini gue pengen bukan restorasi ya, ini bukan video restorasi dan ini bukan video repair-reperan Melainkan gue cuman pengen record ke isengan gue karena gue, kan gue ceritanya pengen ngetes nih handphone Untuk pemakaian yang lumayan panjang kan karena gue penasaran Dan lo tau ini handphone beli dari mana, cek aja video sebelumnya linknya ada di deskripsi di bawah video ini Asal muasal iphone ini gue mbat, gue punya, gue beli Dan ini lo bisa liat perbedaan dengan LCD yang masih bawaan Apple dengan yang ada di iPhone ini Yang LCD iPhone 7 ini yang udah retak bekas iPhone 7 gue dulu-dulu-dulu banget waktu KDRT Ya gak sih, waktu ya gitu lah ketahuan selingkuh dibanting handphone akhirnya remuk ini Dan disini gue cuman pengen sekedar perbandingan singkat dari luar aja udah keliatan banget bedanya men Gue gak tau kalo lo liat disini keliatan bat hitamnya atau enggak Yang jelas sih yang udah retak-retak ini LCD-nya hitamnya pekat banget Sedangkan iPhone 7 yang ini, dia hitamnya kayak ada campur kayak warna biru-biru gimana gitu Dia hitamnya bukan hitam pekat Tapi overall touchscreen, sensitivitas, brightness, semua aman Ya masih kategori aman sih menurut gue Dan sebenernya ada yang mengganjel banget buat gue Kenapa akhirnya gue putusin buat ganti LCD ini dengan LCD copotan yang agak retak Warna hitam nanti gue kasih liat ke lo Alasan pertama cukup satu alasan, jadi gue coba cuman bilang satu alasan aja Alasan pertama gue cuman satu, alasan gue cuman satu cuy Ini listnya, gue udah sering cerita, mungkin lo udah bosan kali denger kata-kata ini Ini perbedaannya mentereng sekali yang sebelah kiri listnya tipis banget, tipis parah Ini gue coba miring-miringin, bukan dari gue yang ngambil angel yang berbeda Gue coba miringin sama aja ya Ini bagian kanan tebel, jadi listnya ini mengganggu sekali buat gue Waktu gue pakai handphone ini kayak lagi nonton video atau apapun itu kayak miring gitu Jadi ya daripada gue nahan-nahanin yaudahlah gue ganti aja LCD-nya Dan akhirnya gue nyari-nyari-nyari-nyari-nyari-nyari-nyari di forum Ketemulah LCD yang begini Dan ya banyak yang jual LCD baru copotan, baru LCD bukan ya Bukan baru copotan maksudnya baru bawaan Apple LCD baru masih grass plastik bawa Nori Apple Waktu barangnya nyampe ke tempat gue dan ternyata banyak cap-cap logo Dan waktu gue tes gue bandingin dan itu bukan original Jadi banyak banget LCD-LCD yang gue udah beli juga Dan akhirnya non-ori alias KW-KW-an Dan akhirnya baru sekarang sempetan yaudah lah Ya pasrah gue nyari, yaudah nyari yang retak-retak aja Dan kalau ini sisahan KDRT gue dulu Waktu jaman-jaman gue punya 2 pacar Gue ketahuan selingkuhan sama 1 pacar Jadi total ada 3 Gue digampar, HP gue dibanting, diinjek-injek Alhasil bentuknya begitu Dan gini, si iPhone 7 ini juga bakal gue ganti dengan LCD yang gue cari di forum Dan nemu warna hitam Cuma retak halus aja di atas Dan gue sebenernya pake iPhone 7 ini ya masih enak sih Oke-oke aja Cuman risih sama list layarnya di pojok kiri yang sama kanan itu beda gitu Ini gue gak detail amat ya proses pembongkarannya Karena gue bukan video teardown Ya lu bisa cek video teardown khusus Kayak lu pengen bongkar LCD dan lain-lain itu udah banyak buat bertaburan cuy Buat modal Sebenernya kalau buat ganti LCD iPhone itu Lu gak mesti harus ke tukang servis juga bisa Asalkan memang tangan lu itu emang terhati Emang udah sering bongkar-bongkar gitu Bongkar itu relatif ya Apa aja lah Pokoknya tangan lu tuh sering megang Perkakas, bongkar Dan asal lu hati-hati juga Dan ngikutin instructionnya Sesuai yang para ahli-para ahli yang ada di video per video per youtube Itu pun juga gue yakin lu bisa juga buat ganti sendiri Dan ini beberapa perintilan baut yang harus dilepas Ya buat iPhone 7 itu Bautnya udah mulai beda ya Kalau 6s masih flat semua obeng kembang Kalau ini udah model segitiga gitu Lu harus model obeng tambahan lagi Lagi-lagi balik ke topet Bukalapak Masalah perkakas-perkakas pembongkaran banyak cuy Lu langsung aja berselancar disana dan itu murah-murah juga Oke jadi ini Ya Sebenernya gue masih pengen sih pake yang ini Cuman ini udah ngeblank hitam cuy Udah retaknya udah begini Terakhir masih nyala sih Cuman Kayaknya sih udah kepentok-pentok juga Naruh asal-asalan juga dari guanya Kayaknya sih udah gak kepake juga Maksudnya udah gak bisa dipake Jadi Yaudah akhirnya gue putusin buat nyari Dan ini posisi perintilan perkaling-kalingan ini Udah gue lepasin semua nih Untuk kaleng atas dia ada 2 titik baut Untuk kaleng bawah dia ada sekitar 4 titik baut Yang harus dilepas dan bentuknya tuh beda-beda cuy Dan Ya Lepas dulu fleksibel utama alias Pokoknya antara konektor baterai dengan mesin tuh lu lepas dulu yang hal utamanya Karena ketika lu ngelepasin bagian fleksibel-fleksibel lain Itu lebih aman nih Lebih safety-nya ketika arus di mesin itu udah gak ada lagi cuy Dan sekedar gue Zoom out aja Zoom in Bagian LCD yang putih Itu yang bawaan dari si HP ini Bukan bawaan dari Apple Tapi yang melekat di HP ini Sedangkan yang warna hitam Itu copotan dari Apple Cuman layarnya retak halus sedikit di bagian atas Dia gak in friendzone di bagian tampilannya Jadi gak ngeganggu lah buat gue Jadi makanya Daripada gue risih List-listnya beda sebelah Yaudah lah gue ganti Dan ini gue pasang ala-ala dulu Gue pengen ngetes dulu LCD-nya nyala apa enggak Sumpah ini pertama kali gue ngetes Di video ini Jadinya Dari awal gue nerima LCD ini Waktu beli Gue belum ngetes sama sekali Kita ngetes bareng sama lu ya Gue coba nyalain dulu cuy Ya Nyala juga Dan Gue Sedikit sharing nih ke lu Kalo lu beli iPhone Terus Lu yakin LCD-nya non-ORI Ketika ada yang Stok yang kagak mulus Tapi LCD-ORI Gue saranin lu Lebih baik ngambil yang Gak mulus Tapi LCD-ORI deh Ketimbang mulus Full-mulus gitu Tapi LCD-nya gak-ORI Itu bakal ngeganggu Ke pemakaian lu Jangka panjang cuy Kalo masalah lecet-lecet Ya bisa lah Itu ntar-nitaran lah Itu kayak pake silicone dulu Awal-awal Nanti juga ganti hausnya juga bisa Cuman kalo Cuman baret-baret gitu Ya lu cus lah Lebih pilih LCD-ORI Tapi lecet-lecet Dibandingkan mulus Tapi LCD-nya lu kayak Agak meragukan gitu kan Dan ini nih Ada satu hal juga Yang gue baru tau Kalo kemarin kan Bongkarnya belum parah banget kan Si iPhone ini Dan setelah gue bongkar Teardown Sampai ke LCD-LCD-nya Ternyata bagian Jaring speakernya itu Gak lengket banget Dia lengketnya cuman ala-ala aja Sedangkan LCD copotan itu Kalo si speaker-nya dicabut Speaker telponnya Sama sensor-sensor yang di atas Dia jaringnya itu gak lengket cuy Dia lengket parah Ke bagian LCD Jadi kalo ada rembesan air Gak langsung masuk Sedangkan ini Wah gila Ini ada tetesan sikit aja Langsung masuk ke bagian speaker Langsung masuk ke bagian Persensor-sensoran Iya Mesti mending lah Kalo itu masih bisa diganti Perintilan luarnya Tapi kalo langsung Tetesannya banyak Kayak lu gak sengaja kecemplung Wah langsung perendem banyak Jadi percuma juga sih Dikasih adesif Kalo LCD-nya udah begini Dan ini udah gue Pasang semua Perintilan-perintilannya LCD warna hitam Dan Hombatannya warna putih Oh apa-apa lah Belang Yang penting gue nyaman gitu Makanya kan Gak peduli amat Dan ini retaknya Halus banget Di bagian atas Dia gak in front zone gitu Jadi gak di bagian Pemakaian layarnya Jadi ya bodo amat lah ya Yang penting LCD-nya oke Joss Gak miring-miring Dan Mata gue juga Lebih nyaman lah Ngeliatnya Karena Yang namanya gue pengen Nge-review secara dalam Gue harus tau Suluk-beluk dari Handphone ini Cuman Karena LCD-nya Mengganggu sekali Jadi hal utama yang gue ganti Ya LCD Jadi next Kedepannya kalo ada masalah Dengan LCD Gak ada Sangkut potes sama HP ini Karena LCD udah beda LCD udah dari gue sendiri Terus Kalo Dari segi pemasangan Ya Pemasangannya Lu balikin lagi Sama halnya Kayak tadi lu lepas Tapi usahain Kalo tadi kan Si flexible baterainya dulu Konektor baterainya dulu Lu cabut Kalo ini Proses pemasangannya dibalik Yang lain dulu dipasang Flexible baterainya terakhir Dan Waktu lu Masang flexible-flexible atas Flexible LCD Biasanya flexible LCD tuh Kalo perintilan iPhone jaman dulu tuh Banyak kan Kalo sekarang cuman 2 Itu lu harus pastiin dulu Rapet Kalo gak Ya Jangan lu pasen dulu Konektor baterainya Ini sekedar Foto aja Tadi sebelum gue ganti Tampilannya seperti ini Lu bisa liat Kecerahan warnanya Terus Ya miring-miringnya Keliatan banget ya kan Dari jauh kan Lelisnya tuh beda tebal banget men Dan ini mengganggu sekali cuy Lu baru sekali liat aja Udah keliatan banget Bedanya apalagi Kalo Dalam pemakaian harian gitu Jangka panjang apalagi Dan Ini gue sekedar bandingin juga Dengan Iya Yang warna hitam Tapi disini gue gak bisa Bandingin Head to head Kontras warnanya Satuasi warnanya Dari LCD nih Kenapa? Karena Yang satu LCD-nya itu Warna hitam Yang satu warna putih Jadi dari hasil Jepretan kamera pun Sensor Mulai dari Kameranya itu Nyesuaiin warna Objek kayak putih Yang satu putih Yang satu hitam Jadi beda lah Satuasi ya Jadi gue gak bisa bandingin Tapi yang jelas Aslinya tuh Gue lebih nyaman Ngeliat di LCD Yang hitam ini cuy Dan untuk sensitivitas Oke Untuk LCD sebelumnya Gue juga takjub juga LCD-nya Touchscreen-nya oke 3D touch-nya mulus banget Nyaman banget Cuman Ya itu sih Yang paling ketara ya Itu Apa List-nya itu cuy Ya gimana sih Di tahun 2020 Lo masih pake hape Cuman list-nya miring-miring gitu Gimana gitu kan Mikirnya kan Dan ini lo bisa liat sendiri LCD yang gue beli Retak halus ini Oke Lancar Gak ada masalah cuy Jadi ya Kedepannya ini tampilan hape Bakal begini aja ya Tapi bodo amat lah ya Kalau Kalau kurang enak dilihat Di dalam video gue Dalam konten gue nanti Bodo amat ya Ya wajarin aja Daripada Hape kagak kepake sama gue kan Karena gak betah Pake layarnya Tapi yaudah lah Udah begini Kayaknya gue udah bakal betah sih Make Dan mungkin sampai disini aja Video Replacement LCD gue Mungkin kalau ada yang lo mau tanya Coba lo tanya di kolom komentar Siapa tau gue sempet balas Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton